Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cak Sotik Nyumunata Dolor-dolor KB Wong Sak Indonesia Awak Dewi bulan ini Memperingati Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Ini lor Saya pribadi Cak Sotik Nyumunata Sebagai musisi Sekaligus penyanyi Lewat musik dangdut Cara saya mengisi kemerdekaan ini Sebab menurut saya Lewat musik dangdut Cara saya mudah Menciptakan kebersamaan Dan kedua Dolor-dolor KB Merdeka kui bebas Bebas berkarya Bebas berkreasi Bebas berinspirasi Bebas sopoy Tapi Ada satu catatan Yang harus kita harus bawahi Bahwasannya kita harus menghargai orang lain Sebenarnya Yang ini Ada pendapat nya Dan ternyata Dan tidak ada modification Kami setuju Perlu juga Awak Dewi Terperlu dipatuhi Satu, ingat, yang harus kita patuhi, peraturan pemerintah. Ojuk sampai saman langgar. Pesanku, sampai saman langgar, bahaya! Oke, dergahayu Republik Indonesia ku yang ke-77. Dergahayu Republik Indonesia ku, pulih lebih cepat, bagi lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bulan Agustus adalah bulan yang penuh berkah bagi bangsa Indonesia. Karena pada bulan Agustus inilah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kemerdekaan adalah cita-cita dan keinginan dari seluruh umat manusia. Kita semua ingin merdeka dalam hidup. Kita semua ingin merdeka dalam berpendapat. Kita semua ingin merdeka dari segala bentuk kemiskinan. Tantangan kita pada hari ini, bangsa Indonesia, adalah bagaimana mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Yaitu, kesejahteraan masyarakat. Yaitu, keadilan masyarakat. Karena Indonesia adalah welfare state. Indonesia adalah negara kesejahteraan. Jadi, bagaimana kita semua hari ini bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut. Bagaimana kita berupaya agar supaya pendapatan masyarakat meningkat, harga bahan-bahan bokok terus turun, sehingga masyarakat bisa nyaman, bisa tenang di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 77 tahun adalah usia yang sudah cukup untuk bisa terwujudnya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Maka, bersama-sama kita wujudkan cita-cita itu agar supaya Indonesia, Surabaya, dan Sidoarjo, masyarakatnya betul-betul menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat kemerdekaan untuk Indonesia dan untuk kita semua. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga seluruh masyarakat Indonesia semakin bahagia, makmur, dan terbebas atau merdeka dari segala macam apapun, dari hal apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, bulan Agustus merupakan bulan bersejarah, bulan yang menjadi momentum terhadap bangsa Indonesia. Bulan di mana Indonesia menjadi merdeka seperti sekarang kita rasakan ini. Merdeka adalah makna sebuah kebebasan di mana diri kita terbebas. Kemerdekaan kian bertambah. Hari ini sudah 77 tahun bangsa kita merdeka. Mari untuk bersama-sama berbenah. Mulai dari kita sendiri khususnya, mulai dari lingkungan kita, sahabat kita, teman-teman kita, lingkungan kita, kelompok kita, komunitas kita. Semuanya kita harus berbenah untuk mengujudkan, meningkatkan nasionalisme yang lebih tinggi, nasionalisme yang lebih baik, patriotisme kita untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Dengan banyak menciptakan karya terbaik, khususnya baik bagi kaum-kaum milenial, anak-anak muda, sudah saatnya hari ini kita menjadi subjek perubahan. Tidak lagi harus menjadi objek sasaran kepentingan-kepentingan semata yang sifatnya ada penindasan-penindasan sesaat atau seterusnya. Kita harus tuntaskan perjuangan, tuntaskan kemerdekaan setuntas-tuntasnya. Jangan sampai ada sisa sedikitpun kita harus siap dari itu semua untuk menjadi lokomotif perubahan. Jangan sampai kita menjadi sasaran kepentingan semata. Dengan fasilitas yang serba ada, untuk itu kita harus merancang dalam rangka perbaikan. Hakikat dari kemerdekaan itu sebenarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga dengan momentum 17 Agustus di 2022 ini kita menjadi lebih baik, bangsa kita menjadi lebih baik. Republik lebih maju, lebih berdaulat, lebih bersatu. Jika hayu Republik Indonesia yang ke-77, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!